Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Amma ba' Sahabat-sahabat tercinta Ada sesuatu yang pasti di muka bumi ini Yaitu kematian Hanya memang yang namanya mati itu Punya misteri Misterius sebabnya Kita gak tau sebabnya apa Misterius waktunya Kapan itu terjadi Dan misterius tempatnya Dimana kita akan mati Itu tiga misteri yang dijelaskan Di dalam surat Luqman ayat 34 Dan surat Al-Munafiqun ayat 11 Misteri sebab, misteri waktu, misteri tempat Di antara saudara-saudara kita Ada yang sebab kematiannya Karena musibah COVID-19 Ada yang karena kecelakaan Kita tidak tau sebab kematian seseorang itu Apa Yang jelas itu Tidak ada musibah yang menimpa Kecuali atas izin Allah Nah sahabat-sahabat sekalian Tugas kita adalah Berusaha selalu meringankan Siapapun Apalagi yang kena musibah Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain Allah permudah dia dunia dan akhirat Allah pasti menolong hambanya Selama si hamba itu menolong orang lain Saudara-saudara kita yang wafat Karena COVID-19 Itu ditangani Mengikuti protokol keselamatan dan kesehatan Kain kafannya khusus Kain kafannya khusus Kemudian disterilkan Dimasukkan ke dalam peti yang juga sudah disterilkan Sehingga ketika dikuburkan Insya Allah itu sudah aman Tidak mungkin menyebarkan penyakit Sudah begitu Yang membawa kekuburannya pun Menggunakan protokol keselamatan dan kesehatan Oleh sebab itu Mari kita ringankan Saudara kita yang kena musibah Wafat karena COVID-19 Dengan kita terima Di pekuburan kita berada Karena apa? Sama sekali tidak akan memadorotkan Insya Allah sudah aman Tidak akan menyebarkan penyakit Karena sudah disterilkan Mari kita lapangkan hati kita Fikiran kita Untuk meringankan beban orang lain Saudara kita kena musibah wafat COVID-19 Boleh jadi besok lusa Kita pun sama Karena kan kita tidak tahu Dengan sebab apa kita mati Maka saudara-saudaraku tercinta Terimalah Apabila ada saudara kita yang wafat Dan dikuburkan di tempat kita Sama sekali tidak akan menyebarkan penyakit Karena sudah ditangani Dengan mengikuti protokol keselamatan dan kesehatan Semoga Allah melindungi kita Memaafkan kita Dan selalu menolong kita semua Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Walhamdulillahi robbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton